Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali para peserta kajian Kitab Taishir, Mustalahil Hadith di insyaAllah pada pertemuan yang keempat ya di kajian ini tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum kita memulai kajian mari kita awali dengan menghadiahkan pahala al-Fatihah untuk segenap guru-guru kita dan semua orang yang sudah berjasa dalam keilmuan ini Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal amwad khususan ila abainya wa ummahatina wa jaddina wa jadatina wa liqurubatina wa liikhwanina wa liakawatina wa lima shaikhina wa lima shaikhimashaikhina wa liustadhina wa liasatidatina wa li talamidhina wa li tilmidhatina wa liitulabina wa li talibatina wa liman ahsala ilayna bil khayir wa liman asa'na ilayhim wa liman awsana biddu'a Wa nakhusu khususan ila sahib hadha alkitab Shaykh Mahmud At-Tuhan Wa kathalika li shaykhina al-marhum Shaykh Ali Mustafa Ya'qub Naf'ana bi'ulumihim fil dharayni ameen Shaykhun lillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minal shaykhun al-wajib Bismillah Baik Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah menyelesaikan bahasan berkait Muqaddimah dari kitab Teisir Mustalahil Hadith Yang ditulis oleh Ustaz Dr. Mahmud At-Tuhan Dimana muqaddimah yang sudah kita bahas itu Dibagi menjadi tiga kategori Yang pertama Sejarah awal perkembangan ilmu hadith Kemudian yang kedua Kitab-kitab yang masyur dalam ilmu hadith Kemudian yang terakhir minggu lalu Yaitu Ta'rifatun awwaliyah Atau pengertian-pengertian awal Istilah-istilah dasar Yang ada dalam ilmu hadith Nah kita sudah bahas Apa itu hadith Apa itu sanad Apa itu rawi Apa itu asar Apakah dia berbeda dengan khabar Kemudian apa itu isnad Musnad Musnid Hafiz Kemudian amirul mu'minin Fil hadith Dan lain sebagainya Nah minggu lalu Itu sudah kita Bahas semua Nah sekarang Kita akan Masuk di bab pertama Dari bahasan kitab ini Yaitu Berbicara tentang rincian khabar Nah khabar Khabar disini Maksudnya sama dengan hadith Kita menggunakan pendapat Yang menyamakan Antara istilah khabar Dengan hadith Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannifu rahimahullah Wa nafa'ana bihi Wa bi'ulumihi Fiddaraini Amin Al-babul awwalu Ini adalah bab yang pertama Yang membahas tentang Al-khabar Ya khabar Nah bahasan Atau bab yang pertama ini Beliau bagi menjadi Empat fasol Empat Apa namanya Empat subahasan Al-faslul awwalu Taksimul khabari Bi'atibari Wusulihi ilayna Yaitu Pembahagian khabar Atau pembahagian hadith Dengan Memandang Atau berdasarkan Wusulihi ilayna Transmisinya Sampai kepada kita Nah Apa saja Pembahagian hadith Berdasarkan Cara Sampainya Kepada kita Nah nanti Kita akan bahas Ada yang disebut Dengan hadith mutawatir Kemudian ada yang disebut Dengan hadith Ahad Nah insyaallah Nanti kita akan bahas Kemudian Al-faslul thani Fasal yang kedua Dari bab pertama ini Membahas tentang Al-khabarul maqbul Ya Khabar yang Maqbul Yang diterima Nah disini Kita akan bahas Ini kita akan bahas nanti Apa Rincian Ya Atau apa pengertian dari Hadith sohih Hadith hasan Hadith do'if Dan anwah Jenis-jenisnya Nah ini akan kita bahas Di Fasal yang kedua Kemudian Al-faslul thalithu Al-faslul thalithu Fasal yang ketiga Nanti akan membahas Al-khabarul mardudu Yaitu tentang Khabar yang Mardud Ya Khabar yang Ditolak Ya Atau yang tidak diterima Nah itu Mardud Nah nanti kita akan bahas Di bab ini Atau di fasal ini Hadith-hadith apa saja Yang tidak bisa diterima Nah umumnya Itu nanti masuk dalam Kategori hadith do'if Dengan segala macam Jenis dan Ragamnya Ya Nah dan perlu juga Kita ingat nanti Di bahasan khabar mardud ini Bahwa Tidak semua Hadith do'if itu Itu otomatis Ditolak ya Jadi walaupun Dia masuk dalam Bahasan al-khabarul mardud Nah tapi nanti Insya Allah Kita akan bahas Ada Ya Beberapa hal yang Mempengaruhi Hadith-hadith yang Do'if itu tetap Masih bisa diterima Dan Diamalkan Sebagaimana Di fasal yang kedua ini Nanti kita akan bahas Tidak semua Ya Tidak semua Hadith yang Yang secara Kualitasnya Makbul Sohih Misalnya Atau Hasan Tapi Dalam kenyataannya Nanti tidak diamalkan Nah insya Allah Nanti kita akan bahas Sampai kesana Kemudian Al-Faslul-Rabi'u Fasal yang keempat Al-Khabarul Mushtariku Bainal Maqbuli Wal-Mardudi Fasal yang keempat Di bab pertama ini Nanti akan membahas Khabar yang Mushtarik Yang Bersyarikat Atau yang ada Bainal Maqbuli Wal-Mardud Antara Maqbul Jadi nanti ada juga Hadith itu Yang secara Apa namanya Secara Keberadaannya Eksistensinya Itu berada Antara Diamalkan Diterima Atau ditolak Nah itu nanti ada Beberapa istilah Yang Yang akan kita bahas Ya Nah Al-Khabarul Mushtariku Bainal Maqbuli Wal-Mardudi Nah sekarang Syekh Mahmud Tuhan Mulai dengan Al-Faslul Awwalu Al-Faslul Awwalu Ini adalah Fasal yang pertama Dari Bab Pertama Yaitu Taqsimul Khabari Bi'atibari Wusulihi Ilayna Yaitu Pembahagian Khabar Atau Pembahagian Hadis Bi'atibari Wusulihi Ilayna Dengan Memandang Cara Transmisinya Ilayna Kepada kita Dengan Memandang Cara Sampainya Hadis Itu Ilayna Kepada kita Yang Qasimul Khabaru Bi'atibari Wusulihi Ilayna 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 Qismayni Khabar Atau Hadis Dengan Memandang Cara Sampainya Dia Kepada kita Atau Transmisinya Kepada kita Itu Bisa Dibagi Menjadi Qismayn Menjadi Dua Jenis Atau Dua Bahagian Nah Apa Yang Dua Fa Inkanalahu Turukun Bila Hasri Adadin Mu'ayyanin Fahuwal Mutawatiru Jika Adalahu Bagi Khabar Itu Turukun Jalur 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 Periwayatan Bila Hasrin Atau Bila Hasri Adadin Mu'ayyanin Tanpa Batasan Bilangan Yang Jelas Maksudnya Jalurnya Itu Tidak Mempunyai Bilangan Atau Jumlah Yang Mu'ayyan Bilangan Yang Jelas Yang Terbatas Fahuwal Mutawatiru Maka Khabar Itu Disebut Dengan Khabar Mutawatir Jadi Kalau Seandainya Nanti Kita Bertemu Dengan Sebuah Riwayat Yang Mana Jalurnya Tidak Terbatas Tidak Terbatas Dalam Artian Sangat Banyak Maka Khabar Itu Bisa Kita Istilahkan Dengan Khabar Mutawatir Atau Hadis Mutawa Mutawatir Bagaimana Rinciannya Nanti Kita Akan Bahas Ini Jenis Yang Pertama Kemudian Jika Ada Lahu Bagi Khabar Itu Jalur Jalur Yang Terbatas Terbatas Maksudnya Itu Masih Bisa Dihitung Masih Bisa Dihitung Misalnya Di bawah Sepuluh Jadi Di Masing-masing Tabakat Sanat Itu Nanti Ada Perawi Misalnya Sembilan Orang Lapan Tiga Dua Atau Satu Misalnya Di Tabakat Sahabat Dua Orang Kemudian Di Tabakat Tabi'in Misalnya Lima Orang Kemudian Di Tabi'in Ada Tujuh Orang Itu Masih Bisa Dihitung Itu Maksudnya Mahsur Jika Jika Ada Bagi Khobar Jalur Yang Terbatas Jalur Yang Masih Bisa Dihitung Bi'adad Din Mu'ayyanin Dengan Jumlah Yang Jelas Fahuwal Ahad Maka Itu Adalah Hadis Ahad Jadi Secara Umum Hadis Berdasarkan Cara Sampainya Kepada Kita Bisa Kita Bagi Menjadi Dua Ada Yang Disebut Mutawatir Kemudian Ada Yang Disebut Dengan Ahad Bagi Masing-masing Dari Keduanya Maksudnya Masing-masing Dari Mutawatir Dan Ahad Mempunyai Beberapa Pembahagian Dan Rincian Rincian Jadi Mutawatir Ini Nanti Punya Rincian Punya Pembahagian Nah Begitu Juga Dengan Hadis Ahad Juga Seperti Itu Nah Nanti Kita Akan Bahas Ada Namanya Hadis Aziz Ada Namanya Hadis Mashhur Kemudian Ada Namanya Hadis Warib Nah Yang Mana Dia Pembahagian Dari Hadis Ahad Sa'ad Sa'ad Kuruha Wa'ubasituha Insya'allahu Ta'ala Wa'abda'u Bibahfil Mutawatiri Saya Akan Sebutkan Nah Ini Perkataan Dari Syekh Mahmud Ta'an Saya Akan Sebutkan Bahasan Itu Wa'ubasituha Dan Saya Akan Rincikan Hamparkan Insya'allahu Jika Allah Menghendaki Wa'abda'u Bibahfil Mutawatiri Dan Saya Akan Awali Bahasan Itu Dengan Bahasan Hadis Mutawatir Nah Jadi Malam Ini Insya'allahu Kita Akan Bahas Apa Itu Hadis Mutawatir Bagaimana Ciri Dan Syarat Syaratnya Kemudian Apakah Hadis Mutawatir Itu Bisa Langsung Diamalkan Atau Seperti Apa Nah Itu Beberapa Hal Yang Akan Kita Bahas Pada Malam Hari Ini Pembahasan Yang Pertama Al-Khabarul Mutawatir Khabar Yang Mutawatir Atau Hadis Mutawa Mutawatir Ta'rifuhu Pengertiannya Lugatan Menurut Bahasa Mutawatir Itu Hua Ismu Fa'ilin Mushtaqun Minal Mutawatiri Ayit Tatabui Ta'qulu Tawataral Mataru Ayit Tata Ba'an Zuluhu Nah Hadis Mutawatir Ya Secara Bahasa Ismu Fa'ilin Mushtaqun Minal Mutawatiri Nah Di sebagian Teks Ada juga Minat Tawaturi Ya Dia merupakan Isim Fa'il Ya Nah Kita Kalau Bagi Bapak Ibu Yang Pernah Belajar Ilmu Sarof Nah Lafaz Mutawatir Itu Disebut Dengan Isim Fa'il Ya Bentuk Kelima Dari Bentuk Perubahan Fi'il Tawataral Yatawataru Tawaturan Wamutawataran Fahuwa Mutawatirun Nah Dia Secara Apa namanya Secara Sigat Dia adalah Isim Fa'il Ya Isim Atau Kata Benda Yang Menunjukkan Pelaku Nah Itu Namanya Isim Fa'il Mushtaqun Minal Mutawatiri Yang Mushtaq Yang Pecah Atau Yang Berubah Dari Kata Tawaturi Atau Mutawatiri Ayit Tatabu'i Artinya Tatabu'i Beriringan Berturut-turut Atau Beriringan Takulu Tawataral Mataru Engkau Katakan Misalnya Dalam Sebuah Ungkapan Tawataral Matar Hujannya Tawatar Hujannya Saling Ber Apa Namanya Beriringan Hujan Lebat Tawataral Matar Ayit Tataba'an Zuluhu Artinya Saling Berkesinambungan Turunnya Hujan Nah Itu Disebut Dengan Tawataral Jadi Tawataral Atau Tawatur Atau Mutawatir Secara Bahasa Itu Bisa Dibahasakan Beriringan Berkesinambungan Beriringan Atau Berkesinambungan Nah Itu Secara Bahasa Istilahan Secara Istilah Sementara Itu Secara Istilah Istilah Dalam Ilmu Hadith Yang Dikatakan Mutawatir Itu Adalah Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Jumlah Yang Banyak Tuhilu Al-Adata Yang Mustahil Secara Kebiasaan Secara Adat Tawatu'uhum Al-Al-Kadhib Sepakatnya Mereka Mereka Para Perawi Hadis Itu Al-Al-Kadhib Di atas Sebuah Kebohongan Nah Itu Yang Disebut Dengan Mutawatir Secara Istilah Jadi Hadis Yang Jumlah Perawinya Itu Sangat Banyak Nah Sangat Banyak Ini Pun Nanti Ada Perbedaan Di Kalangan Ahli Hadis Ada Yang Mengatakannya Batas Minimal Banyak Itu Adalah Sepuluh Orang Nah Artinya Hadis Hadis Itu Dikatakan Mutawatir Kalau Di Setiap Tabakat Sanat Itu Artinya Tingkatan Itu Perawinya Tidak Kurang Dari Sepuluh Nah Misalnya Ditabakat Sahabat Itu Perawinya Sepuluh Atau Lebih Kemudian Ditabakat Tabi'in Sepuluh Lagi Atau Lebih Kemudian Ditabakat Tabi'at Tabi'in Sepuluh Dan Sampai Seterusnya Nah Itu Menurut Sebahagian Pendapat Itu Dikatakan Sebagai Jumlah Minimal Hadis Itu Dikatakan Mutawatir Nah Tuhilu Al-adata Yang Mustahil Secara Adat Atau Secara Kebiasaan Para Perawi Itu Nah Itu Hadis Mutawatir Nah Ini Bisa Kita Kontekkan Dengan Zaman Dulu Dimana Zaman Dulu Alat Komunikasi Sangat Sedikit Bahkan Belum Ada Mungkin HP Belum Ada Internet Belum Ada Tapi Ada Sebuah Fenomena Dimana Sebuah Berita Tersebar Secara Luas Dan Orang Yang Menyebarkannya Berada Di Tempat Tempat Yang Berjauhan Ada Di Mekah Kemudian Ada Di Madinah Kemudian Di Bagdad Kemudian Di Yaman Kemudian Di Kufah Dan Sebagainya Dan Mereka Sepakat Dalam Satu Berita Mereka Berbicara Dalam Satu Kasus Atau Satu Isu Yang Sama Nah Di Zaman Dahulu Ada Orang Yang Sepakat Seperti Itu Hal Yang Sangat Mustahil Kalau Sekarang Mungkin Hal Ini Hal Yang Sangat Biasa Ada Orang Sepakat Ratusan Orang Sepakat Dengan Sebuah Berita Itu Itu Mungkin Tapi Di Konteks Zaman Dulu Ada Berita Yang Semua Orang Itu Mengakui Adanya Dan Mereka Berada Di Daerah Yang Saling Berjauhan Artinya Mereka Tidak Mungkin Berbohong Sepakat Bohong Dalam Menyampaikan Berita Itu Kalau Ada Hadis Yang Seperti Ini Dalam Ilmu Hadis Itu Disebut Dengan Hadis Mutawatir Apa Kejelasan Atau Apa Penjelasan Lebih Dalam Dari Pengertian Ini Dan Ada Pun Makna Dari Ta'rif Yang Barusan Itu Artinya Pengertian Adis Mutawatir Itu Adis Atau Khobar Yang Diriwayatkan Fikuli Tabakotin Pada Tiap Tiap Tabakot Atau Pada Tiap Tiap Tingkatan Dari Tingkatan Tingkatan Sanatnya Oleh Ruwatun Kafiruna Oleh Para Perawi Yang Sangat Banyak Yahkumul Aqlu Adatan Bistihalati Yang Akal Secara Kebiasaan Ya Menetapkan Akal Menetapkan Mustahilnya Para Perawi Tersebut Sepakat Untuk Menciptakan Khabar Ini Atau Khabar Tersebut Ini Sebenarnya Memperjelas Apa yang Sudah Kita Sebutkan Di Ta'rif Kalau Hadis Mutawatir Itu Adis Yang Diriwayatkan Oleh jumlah Yang Banyak Yang Sampai Akal Kita Memustahilkan Kalau Orang-orang Sepakat Dalam Kebohongan Tidak Mungkin Perawi Yang Sebanyak Sepakat Untuk Membuat Sebuah Berita Dan Berita Tersebar Luas Itu Disebut Dengan Hadis Mutawatir Itu Pengertian Sekarang Kita Masuk Syurut Hadis Mutawatir Oke Sebentar Oke Sekarang Syurut Syurut Yatabayyanu Min Syarhi Ta'rif Jelas Terlihat Dari Penjelasan Pengertian Barusan Jelas Terlihat Dari Pengertian Atau Penjelasan Ta'rif Barusan Bahwasanya Hadis Mutawatir Tidak Berlaku Atau Tidak Terjadi Fil Khabari Dalam Sebuah Hadis Illa Bish Kecuali Dengan Empat Syarat Dipahami Dari Apa yang Sudah Kita Baca Barusan Kalau Hadis Itu Bisa Kita Sebut Mutawatir Kalau Dia Melengkapi Empat Syarat Nah Apa Yang Empat Wahia Yang Pertama Yang Pertama Hadis Itu Diriwayatkan Oleh Banyak Orang Atau Banyak Perawi Para Para Ulama Hadis Itu Berbeda Pendapat Dalam Menentukan Ukuran Banyak Yang Paling Minimal Di atas Beberapa Pandangan Atau Pendapat Al-Mukhtar Al-Mukhtaru Annahu Ashratu Ashkhasin Tapi Yang Mukhtar Atau Pendapat Yang Dipilih Dalam Menentukan Jumlah Minimalis Dalam Hadis Mutawatir Itu Adalah Annahu Ashratu Ashkhas Bahwasanya Jumlahnya Sepuluh Orang Nah Jadi Hadis Itu Menurut Pendapat Yang Masyur Yang Mukhtar Bisa Dikatakan Mutawatir Kalau Periwayatnya Dalam Masing-masing Tabakat Sanad Itu Berjumlah Sepuluh Orang Kalau Seandainya Kurang Dari Sepuluh Berarti Dia Masuk Kategori Ahad Oke Nah Ini syarat Yang Pertama Nah Kemudian Syarat Yang Kedua Kita Kita Namanya Kalau Kita Urutkan Itu Yang Pertama Tabakat Sahabat Orang Yang Bertemu Dengan Nabi Man Yaltaqibin Nabi Wa Aman Nabihi Wa Mata Musliman Nah Itu Tabakat Yang Pertama Sahabat Orang Yang Bertemu Dengan Nabi Kemudian Beriman Dengan Beliau Dan Wafat Dalam Kondisi Muslim Nah Itu Tabakat Sahabat Kemudian Yang Kedua Tabakat Tabi'in Nah Apa Itu Tabi'in Man Laqiyah Atau Man Yaltaqibil Bissahabi Wa Amanabin Nabi Wa Mata Musliman Orang Yang Beriman Dengan Nabi Atau Orang Yang Bertemu Dengan Sahabat Kemudian Beriman Dengan Nabi Dan Wafat Dalam Kondisi Muslim Nah Itu Namanya Tabi'in Ya Tabakat Tabi'in Kemudian Ada Tabakat Tabi'in Tabi'in Tabi'ud Tabi'in Yaitu Man Yaltaqibit Tabi'in Wa Amanabin Nabi Wa Mata Musliman Orang Yang Bertemu Dengan Tabi'in Kemudian Beriman Dengan Nabi Dan Wafat Dalam Kondisi Muslim Nah Kemudian Ada Tabi'at Tabi'in Dan Sampai Kepada Mukharrij Sampai Kepada Mukhar Mukharrij Mukharrij Itu adalah Orang Yang Mengumpulkan Semua Sanat Hadis Kemudian Menuliskannya Dalam Satu Kumpulan Sanat Atau Kumpulan Hadis Nah Itu Namanya Mukharrij Nah Jadi Jumlah Hadis Mutawatir Itu Di Setiap Tabi'at Itu Tidak Boleh Kurang Dari Sepuluh Orang Oke Itu Syarat Yang Kedua Kemudian Bahwa Mustahil Secara Kebiasaan Sepakatnya Mereka Para Periwayat Hadis Itu Di atas Kebohongan Nah Ini syarat Yang ketiga Tidak Mungkin Orang Sebanyak Itu Dengan Keterbatasan Media Komunikasi Dengan Keterbatasan Gerak Transportasi Dan Segala Macamnya Mereka Sepakat Dalam Satu Berita Nah Itu Syarat Yang ketiga Bisa Dikatakan Mutawatir Kalau Akal Kita Memustahilkan Mereka Sepakat Untuk Berbohong Kemudian Yang keempat Yang keempat Ayyakuna Mustanadu Khabarihim Al-hissa Bahwa Ada Sandaran Atau Sumber Berita Mereka Itu Al-hissa Berdasarkan Panca Indra Nah Ini Syarat Yang keempat Ini Sangat Penting Bahwa Ada Sandaran Berita Mereka Atau Khabar Yang Mereka Sampaikan Itu Adalah Al-hissa Yaitu Panca Indra Nah Apa Maksudnya Jadi Objek Konten Hadis Yang disebut Dengan Mutawatir Itu Harus Yang Bisa Diindrai Yang Bisa Dilihat Bisa Didengar Bisa Disentuh Kenapa Seperti itu Karena Sesuatu Yang Sifatnya Abstrak Kalau Diriwayatkan Oleh Beragam Orang Itu Berpotensi Yang Dia Sampaikan Itu Bukan Riwayat Tapi Yang Dia Sampaikan Itu Pemikiran Atau Pemahaman Dia Atau Penafsiran Dia Terhadap Sebuah Fenomena Nah Sementara Yang Ditekankan Oleh Khabar Mutawatir Ini Adalah Sesuatu Yang Bersifat Nyata Konkrit Yang Bisa Diindrai Nah Itu Makanya Konten Yang Harus Ada Dalam Hadis Mutawatir Itu Harus Bisa Diindrai Kakaulihim Seperti Perkataan Perawi Kami Mendengarkan Nah Kalau Mendengarkan Itu Jelas Kami Melihat Atau Kata-kata Yang Lain Pokoknya Yang Bisa Diindrai Amma Inkana Mustanadu Khabarihim Al-Aqla Kal Kowli Bi Huduth Al-Alami Mathalan Falayus Sambal Khabar Hina Izin Mutawatiran Adapun Jika Sandaran Atau Dasar Berita Para Perawi Itu Adalah Al-Aqla Maksudnya Pemikiran Atau Penafsiran Atau Pemahaman Tanpa Yang Berkaitan Dengan Panca Indra Kal Kowli Seperti Perkataan Dengan Baharunya Alam Mathalan Sebagai Contoh Falayus Sambal Khabar Hina Izin Mutawatiran Maka Tidak Dinamailah Khabar Waktu Itu Sebagai Hadis Mutawatir Jadi Berita-berita Yang Kontennya Lebih Kepada Penafsiran Yang Sifatnya Akli Sesuatu Yang Yang Tidak Bisa Diindrawi Diindrai Maka Itu Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Hadis Mutawatir Oke Nah Itu syarat Yang Keempat Nah Itu syarat Sebuah Sebuah Hadis Kita Sebut Dengan Mutawatir Nah Sekarang Kalau Seandainya Kita Menemukan Hadis Mutawatir Bagaimana Hukumnya Maksudnya Hukum Di sini Bagaimana Cara Kita Memperlakukan Hadis Itu Nah Hukum Hukum Tidak 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 Artinya Hadis Mutawatir Itu Menghasilkan Ilmu Yang Yaqini Ilmu Yang Pasti Alladhi Yutarul Insan Yang Dimana Manusia Itu Dipaksa Nah Di sini Yutarul Manusia Itu Dipaksa Ilat Tasdiqi Bihi Untuk Membenarkannya Tasdiq Dengan Tasdiq Yang Pasti Jadi Kalau Seandainya Kita Menemukan Hadis Mutawatir Itu Validitas Informasinya Itu Gak Gak Bisa Diragukan Lagi Itu Benar Benar Ada Seolah Kita Menyaksikan Langsung Kalau Hal Itu Terjadi Sama Seperti Orang Yang Menyaksikan Urusan Itu Dengan Dirinya Sendiri Bagaimana Mungkin Dia Ragu Dalam Membenarkannya Jadi Seolah Kalau Kita Menyaksikan Gak Mungkin Kita Meragukan Misalnya Kita Pergi Ke Mekah Kemudian Kita Melihat Kaabah Kita Melihat Dengan Mata Kepala Bagaimana Mungkin Kita Meragukan Kaabah Itu Di Mekah Padahal Kita Melihatnya Langsung Ketika Umroh Atau Ketika Naik Haji Jadi Seperti Itu Ibaratnya Jadi Kalau Kita Melihat Atau Membaca Hadis Mutawatir Itu Seolah Apa Yang Ada Di Dalamnya Benar Benar Terjadi Seperti Orang Yang Menyaksikan Sebuah Urusan Dengan Dirinya Sendiri Tidak Mungkin Dia Ragu Dengan Apa Yang Dia Lihat Atau Dengan Yang Dia Temui Maka Demikian Juga Halnya Dengan Khabar Mutawatir Karena Demikian Maka Hadis Mutawatir Itu Semuanya Makbulan Semuanya Diterima Secara Validitas Secara Validitas Dan Tidak Ada Keperluan Untuk Meneliti Kondisi Atau Ahwal Dari Para Para Winnah Nah Jadi Kalau Kita Sudah Kalau Bapak Ibu Pernah Belajar Takhrid Ya Dan Dirasatul Asanid Kalau Hadis Itu Jalurnya Cuman Di Bawah Sepuluh Sembilan Lapan Tiga Dua Nah Itu Kita Harus Meneliti Orang Per Orang Dari Perawinya Apakah Perawinya Itu Orang Yang Jujur Atau Orang Yang Pembohong Kita Teliti Apakah Dia Itu Seorang Mudalis Atau Bukan Apakah Dia Terkenal Sebagai Orang Yang Dianggap Sering Maruah Jatuh 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 Itu Harus Kita Teliti Kalau Jumlah Perawinya Di Bawah Sepuluh Orang Tapi Kalau Hadis Mutawatir Yang Sumbarnya Ada Dimana Mana Itu Tidak Usah Dicari Lagi Tidak Usah Diteliti Lagi Ya Karena Capek Juga Neliti Sebanyak Itu Misalnya Di Tabakat Sahabat Ada 70 Orang Tidak Mungkin Kemudian Di Tabakat Tabiin Ada 100 Orang Nah Bagaimana Mungkin Kita Bisa Meng Mengkritisi Atau Mencari Biografi Dari Sebanyak Itu Jadi Tidak Usah Diteliti Kalau Hadis Mutawatir Itu Hukumnya Sekarang Aksamuhu Aksamuhu Pembahagian Hadis Mutawatir Yang Qasimul Khabarul Mutawatiru Ila Qismayni Huma Lafziyun Wa Ma'nawiyun Khabar Mutawatir Itu Terbagi Kepada Dua Jenis Huma Lafziyun Wa Ma'nawiyun Keduanya Adalah Khabar Mutawatir Yang Lafzi Kemudian Yang kedua Khabar Mutawatir Yang Ma'nawi Jadi Ada Yang Lafzi Ada Yang Ma'nawi Nah Apa Bedanya Al Mutawatir Lafziyuh Hua Misalnya Hadis Mutawatir Lafziyuh Adalah Hadis Yang Mutawatir Lafaz Dan Maknanya Jadi Baik Lafaz Ataupun Pengertiannya Itu Dipahami Atau Tersebar Secara Luas Diriwayatkan Oleh Banyak Orang Baik Lafaz Ataupun Maknanya Seperti Misalnya Hadis Barang Siapa Yang Berdusta Barang Siapa Yang Sengaja Berdusta Atas Namaku Kata Rasulullah Maka Hendaklah Dia Menyiapkan Singgasananya Dari Api Neraka Ini Merupakan Salah Satu Contoh Dari Hadis Mutawatir Salah Satu Contoh Dari Hadis Mutawatir Konon Rawahu Bit'atun Wasaba'una Sohabiyan Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Bit'ah Bit'ah Ini Adalah Istilah Untuk Bilangan Satu Sampai Sembilan Satu Sampai Sembilan Artinya Kemungkinan Jumlah Perawinya Saba'una Bit'ah Artinya 71 72 Atau Pokoknya 70-an Hadis Itu Diriwayatkan Oleh 70-an Orang Sahabat 70 orang Nah Ini Contoh Dari Hadis Yang Lafaz Mutawatir Kemudian Pengertiannya Juga Mutawatir Nah Itu Namanya Mutawatir Lafzi Kemudian Yang Kedua Mutawatir Ma'nawi Mutawatir Yang Ma'nawi Nah Apa Itu Mutawatir Ma'nawi Huwa Ma'tawatara Ma'na Huduna Lafzi Yaitu Hadis Yang Mutawatir Maknanya Tapi Tidak Lafaznya Jadi Yang Mutawatir Itu Cuman Maknanya Makna Disini Maksudnya Pengertiannya Ya Pengertian Hadis Itu Mutawatir Pemahamannya Orang Tahu Semua Tapi Lafaz Hadisnya Beraneka Ragam Ya Lafaz Hadisnya Beraneka Ragam Masing-masing Perawi Menyampaikan Dengan Redaksi Yang Yang Berbeda Nah Kita Lihat Seperti Misalnya Hadis-hadis Mengangkat Kedua Tangan Dalam Berdoa Jadi Hadis Yang Berbicara Tentang Nabi Mengangkat Kedua Tangan Dalam Berdoa Itu Secara Makna Itu Dipahami Oleh Banyak Orang Di kalangan Sahabat Jadi Sudah Sudah Menjadi Ilmu Yang Beruri Ilmu Yang Sudah Dimaklumi Secara Biasa Kalau Nabi Nabi Berdoa Selalu Angkat Tangan Nabi Kalau Doa Selalu Angkat Tangan Maknanya Seperti Itu Tapi Angkat Tangannya Angkat Tangan Nabi Seperti Apa Lafaz Angkat Tangannya Seperti Apa Itu Beda-beda Fakat Waroda Anhu Sallallahu Aleyhi Wasallam Nahhu Mi'at Hadithin Nah Nahhu Di sini Fa'il Dari Waroda Maka Sungguh Datang Atau Sungguh Diriwayatkan Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Lebih Dari Mi'at Hadithin Seratus Hadith Yang Berbicara Tentang Nabi Mengangkat Tangan Ketika Berdoa Kullu Hadithin Minha Fihi Annahu Rafa Ayadaihi Fid Doa Nah Masing-masing Hadith Dari yang Seratus Tadi Di dalam Tekstnya Atau Di dalam Matannya Itu Dijelaskan Annahu Rafa Ayadaihi Fid Doa Bahwasannya Nabi Mengangkat Kedua Tangannya Dalam Berdoa Jadi Ada Seratus Redaksi Hadith Yang Menjelaskan Nabi Mengangkat Tangan Dalam Doa Tapi Redaksinya Berbeda Lakin Naha Fi Qadoya Muhtarifatin Akan Tetapi Doa Atau Mengangkat Tangan Itu Terjadi Dalam Kasus Kasus Yang Berbeda Beda Fakulu Qadiyatin Minha Lam Tatawatar Masing-masing Qadiyah Atau Masing-masing Kasus Minha Dari Kasus Kasus Itu Lam Tatawatar Tidak Mutawatir Tapi Mengangkat Tangannya Mutawatir Maknanya Mutawatir Tapi Lafaz Atau Redaksinya Berbeda 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 Apa Namanya Bahagian Yang Sama Bainaha Diantara Hadis-hadis Itu Yaitu Mengangkat Tangan Ketika Berdoa Tawaturun Bi'atibari Majmu'it Turuk Adalah Tawatur Atau Mutawatir Dengan Memandang Kumpulan Jalurnya Nah Jadi Bisa Dibahasakan Mutawatir Maknawi Ini Kasusnya Tersebar Luas Ya Maknanya Tersebar Luas Tapi Mengangkat Tangannya Di Waktu Yang Seperti Apa Di Kasus Yang Seperti Apa Nah Itu Itu Tidak Dalam Redaksi Yang Satu Masing-masingnya Beda-beda Dan Tidak Sampai Mutawatir Tapi Mengangkat Tangannya Mutawatir Nah Itulah Yang disebut Dengan Mutawatir Maknawi Mutawatir Maknawi Oke Sekarang Bagian Yang Kelima Wujuduhu Keberadaan Dari Hadis Mutawatir Terdapat Jumlah Yang Labak Sabihi Labak Sabihi Ini Ungkapan Yang Sebenarnya Ambigu Ambigu Dalam Artian Dia Tidak Mempunyai Konotasi Yang Jelas Sebenarnya Nah Dalam Ilmu Kritik Apa Namanya Dalam Ilmu Kritik Sanat Atau Dalam Jarah Takdil Itu Ada Juga Yang Mengomentari Sebuah Atau Seorang Perawi Itu Dengan Labak Sabihi Labak Sabihi Labak Sabihi Ini Lepas Jarah Atau Lepas Takdil Nah Itu Kadang Diperdebatkan Juga Di kalangan Kritikus Hadis Ada Yang Membahsakan Labak Sabihi Itu Sebagai Takdil Maksudnya Dia Adalah Orang Yang Biasa Maksudnya Tidak Jelek Dan Tidak Juga Baik Orang Normal Labak Sabihi Kemudian Ada Juga Yang Menganggap Labak Sabihi Itu Lafaz Jarah Labak Sabihi Tidak Ada Apa-apa Dengan Dia Maksudnya Dia Tidak Patut Diperhitungkan Ada Juga Yang Mengkonotasikannya Seperti Itu Ada Dalam Teks Ini Terdapat Jumlah Yang Cukup Signifikan Maksudnya Jumlah Yang Tidak Bisa Dikatakan Banyak Juga Enggak Dikatakan Sedikit Juga Enggak Dari Hadis Yang Mutawatir Jadi Jumlah Hadis Mutawatir Ini Kita Enggak Bisa Menghukuminya Sedikit Tapi Di Sisi Lain Kita Juga Enggak Bisa Menghukuminya Banyak Jadi Standar Jadi Jumlahnya Standar Minha Hadithul Hawd Sebagian Dari Hadis Mutawatir Itu Hadis Tentang Hawd Tentang Telaga Nabi Ketika Akhirat Nanti Kemudian Hadithul Mashi Al-Khufain Kemudian Hadis Tentang Mengusap Kedua Sepatu Ini Hadis Mutawatir Juga Kemudian Hadis Mengangkat Kedua Tangan Dalam Salat Misalnya Hadis Takbiratul Ihram Itu Juga Banyak Variasinya Nah Wahdithu Naddar Allahum Ra'an Kemudian Hadis Naddar Allahum Ra'an Samia Minna Maqalatan Fawa'aha Fahafillaha Ini Seterusnya Hadis ini Pernah kita bahas Di pertemuan pertama Hadis Tentang Allah Mencerahkan Wajah Seseorang Yang Mendengarkan Hadis Nabi Kemudian Dia Sampaikan Ke orang lain Nah Itu Ini Keutamaan Orang Yang Belajar Hadis Nah Itu Tergolong Sebagai Hadis Mutawatir Wa ghayruha Dan Selain Itu Jadi Banyak Juga Bahasannya Tapi Dikatakan Sangat Banyak Juga Enggak Oke Nah Kathir Ya Banyak Lakin Lau Nazarna Ila Adadi Ahadith Al-Ahad Ya Akan Tetapi Kalau Kita Bandingkan Jumlahnya Ya Jumlah Hadis Mutawatir Itu Ila Adadi Ahadith Al-Ahad Kepada Jumlah Hadis Ahad Lawajatna Annal Ahadith Al-Ahadith Al-Mutawatir Rata Qoli Latunjid Dan Bin Nis Batilaha Nah Kalau Kita Bandingkan Dengan Jumlah Hadis Ahad Maka Kita Akan Peroleh Bahwa Hadis Hadis Mutawatir Itu Jumlahnya Sangat Sedikit Kalau Dibandingkan Dengan Hadis Ahad Nah Hadis Ahad Tadi Hadis Yang Perawinya Di bawah 10 10 orang 9 8 3 2 1 Nah Nah Disebut Dengan Hadis Ahad Jadi Mayoritas Hadis Itu Adis Ahad Nah Kemudian Sebahagian Kecilnya Adalah Hadis Mutawatir Oke Terakhir Ini Subbahasan Terakhir Ashharul Musonnafat Ashharul Musonnafat Fi Karya-karya Yang Populer Dalam Hadis Mutawatir Para Ulama Ya Sungguh Menaruh Perhatian Atau Telah Mengusahakan Bi Jam Al Ahad Sul Mutawatir Untuk Mengumpulkan Hadis Hadis Mutawatir Kemudian Menjadikannya Dalam Satu Karya Utuh Yang Mustaqim Yang Independen Maksudnya Yang Khusus Nah Tujuannya Apa Supaya Mudah Bagi Orang Yang Mempelajarinya Untuk Menelaahnya Nah Jadi Para Ulama Para Ulama Hadis Itu Ada Beberapa Orang Di Antara Mereka Yang Menyusun Kitab Khusus Yang Membahas Tentang Hadis Mutawatir Nah Tujuannya Apa Supaya Orang Atau Para Ulama Belakangan Atau Para Peneliti Hadis Belakangan Itu Mudah Dalam Menemukan Hadis Hadis Mutawatir Nah Apa Saja Maka Sebahagian Dari Karya Karya Itu Adalah Yang Pertama Ini Ditulis Oleh Imam As-Suyuti Imam Jalaluddin As-Suyuti Wafat Pada Tahun 911 Hijriah Nah 911 Hijriah Nah Beliau Punya Kitab Ini Wahua Murad Tabun Alal Abu'ab Dan Kitab Itu Tersusun Dalam Beberapa Bab Nah Jadi Bagi Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Ingin Membaca Baca Konten Dari Hadis Mutawatir Nah Itu Bisa Ngeleksi Kitab Ini Al-Azhar Al-Mutanafir Fil-Akhbari Mutawatir Kemudian Qodful Azhar Lissuyuti Aydan Kemudian Kitab Yang Kedua Itu Adalah Qodful Azhar Lissuyuti Aydan Nah Ini Judul Kitab Yang Kedua Wahua Talkhisun Lilkitab issabi Dan Kitab Yang Kedua Ini Merupakan Kesimpulan Atau Ikhtisar Dari Kitab Yang Terdahulu Nah Jadi Beliau Punya Kitab Ini Al-Azhar Al-Mutanafir Kemudian Diringkas Menjadi Qodful Azhar Kemudian Yang Selanjutnya Nazmul Mutanafiri Minal Hadith Mutawatiri Nazmul Mutanafiri Minal Hadith Mutawatiri Nah Ini Kitab Tentang Hadis Mutawatir Juga Ditulis Oleh Muhammad Bin Ja'far Al-Kattani Muhammad Bin Ja'far Al-Kattani Oke Kemudian Sampai Disini Ini Akhir Dari Bahasan Hadis Mutawatir Nah Ini Sudah Masuk Bahasan Kedua Sudah Masuk Bahasan Kedua Sepertinya Untuk Bacaan Tekstnya Kita Cukupkan Sampai Disini Nah Jadi Kalau Bisa Kita Simpulkan Hadis Secara Jumlah Perawinya Atau Kalau Bahasa Syekh Mahmud Tuhan Berdasarkan Cara Sampainya Kepada Kita Itu Ada Dua Ada Hadis Ahad Kemudian Ada Hadis Mutawatir Mutawatir Ini Dia Disyaratkan Harus Diriwayatkan Oleh Banyak Orang Kemudian Jumlahnya Banyak Orang Minimal Sepuluh Orang Di Semua Tabakat Kemudian Mustahil Mereka Sepakat Dalam Sebuah Kebohongan Dan Konten Dari Hadis Mutawatir Itu Yang Bisa Dibuktikan Secara Empiris Nah Kemudian Kalau Hadis Itu Periwayat Kurang Dari Sepuluh Orang Maka Dia Diistilahkan Dengan Hadis Ahad Nah Hadis Ahad Dan Hadis Ahad Ini Secara Jumlah Itu Mayoritas Di Dalam Hadis Hadis Nabi Jadi Kalau Seandainya Kita Jumlahkan Hadis Mutawatir Dengan Hadis Ahad Nah Hadis Mutawatir Itu Hanya Sekian Persen Sangat Sedikit Kalau Dibandingkan Dengan Hadis Ahad Dan Hadis Mutawatir Bukanlah Objek Dari Kajian Di Rosah Sanat Nah Yang Jadi Objek Di Rosah Sanat Itu Hanyalah Hadis Ahad Saja Nah Mungkin Itu Beberapa Kesimpulan Dari Bahasan Hadis Mutawatir Nah Kalau Ada Di Antara Para Peserta Yang Ragu Atau Ada Pertanyaan Mungkin 5-6 Menit Kita Diskusikan Oke Silahkan Oke Silahkan Mungkin Ada Di Antara Peserta Yang Ragu Atau Minta Apa Namanya Klarifikasi Atau Ada Yang Mau Menambahkan Beberapa Keterangan Terkait Dengan Bahasan Silahkan Ada Oh iya Silahkan Pak Oke Silahkan Kalau Untuk Kira itu Maksudnya Maksudnya Kila yang Mana Pak Kalau Untuk Kila itu Kalau Untuk Kila Kemana Kila Maksudnya Oh gitu Maksudnya Kila Gitu ya Ada Istilah Kila Oh iya Baik Mungkin Kila Di Luar Di Luar Dan Kadang Saya Suka Lihat Oke Baik Baik Ya Kila Kok Ya Kila Itu Sebenarnya Bentuk Majuhul Dari Kola Jadi Kola Kalau Kola Mengatakan Kalau Kila Dikatakan Nah Istilah Kila Kalau kita Merujuk Kepada Apa Yang Apa Namanya Apa Yang Diterapkan Dalam Ilmu Fikih Dalam Ilmu Fikih Itu kan Banyak Pendapat Ada Pendapat Yang Al-Azhar Kemudian Al-Rajih Al-Mukhtar Kemudian Ada Pendapat Kila Ya Ada Pendapat Kila Nah Merujuk Kalau Dalam Fikih Kila Itu Artinya Pendapat Yang Tidak Terlalu Dikuatkan Kila Dikata Orang Nah Sumbarnya Kan Tidak Disebutkan Sengaja Tidak Disebutkan Karena Pendapat Itu Tidak Terlalu Diperhitungkan Nah Ini Merujuk Kepada Apa Yang Diterapkan Dalam Fikih Nah Pendapat Itu Kurang Diperhitungkan Nah Bagaimana Kalau Seandainya Kita Temukan Istilah Kila Dalam Hal Ini Misalnya Tadi Dalam Persoalan Jumlah Kalau Nggak Salah Pak Dalam Persoalan Persoalan Jumlah Mutawatir Kalau Saya Nggak Salah Ya Ada yang Mengatakan Kalau Jumlahnya Sekian Jumlahnya Sekian Tapi Yang Al-Mukhtar Jumlahnya Sepuluh Jadi Hadis itu Minimal Dikatakan Mutawatir Kalau Jumlah Perawihnya Sepuluh Orang Jadi Kila Kalau Bisa Disimpulkan Itu Adalah Salah Satu Apa Namanya Salah Satu Dari Tawaran Pendapat Dari Para Ulama Nah Cuma Tawaran Pendapat Itu Tidak Terlalu Diperhitungkan Tidak Terlalu Diperhitungkan Buktinya Apa Buktinya Dia Dibahasakan Dalam Bentuk Majuhul Tidak Disebutkan Siapa Yang Mengatakan Nah Tapi Bukan Berarti Kila Itu Tidak Dianggap Pendapat Kila Itu Tetap Ada Nah Cuma Kalau Seandainya Dalam Mukoronah Pendapat Dalam Memilih Pendapat Yang Terkuat Biasanya Pendapat Kila Itu Tidak Lebih Diunggulkan Dari Yang Lain Seperti Itu Biasanya Pak Ilham Jadi Dia Pendapat Yang Secara Wujudnya Diakui Tapi Secara Ininya Penggunaan Itu Tidak Terlalu Dipilih Tidak Terlalu Diperhitungkan Nah Itu Sependek Yang Saya Ketahui Pak Ilham Mungkin Bisa Dipahami Kalau Ada Tambahan Atau Ada Misalnya Klarifikasi Ulang Silahkan Oh ya Ini Ada Pertanyaan Di Di chat Baiknya Belajar Ilmu Hadis Dulu Atau Talaki Kitab Hadis Duluan Oke Kalau Secara Apa Namanya Secara Urutan Belajar Ya Kalau Kita Membaca Hadis Tanpa Tau Dengan Ilmu Hadis Secara Belajarnya Baik Ya Belajarnya Bagus Baik Nah Cuma Khawatirnya Kalau Kita Belajar Hadis Tanpa Mengetahui Istilah Istilah Yang Ada Dalam Hadis Nah Itu Dikhawatirkan Kita Akan Salah Paham Ya Kita Akan Salah Paham Dengan Makna Yang Digunakan Dalam Sebahagian Potongan Hadisnya Atau Juga Di Bahagian Bawahnya Nah Itu Biasanya Banyak Misalnya Kalau Kita Baca Sahih Bukhari Muslim Sunan Abi Daud Dan Setelah Macam Nah Misalnya Kita Baca Hadis Di Bawahnya Itu Ada Keterangan Hadal Hadis Ya Misalnya La Yurwa Illa Min Hadar Tori Hadal Hadis Un Ghurid Nah Misalnya Jadi Ada Istilah Seperti Itu Khawatirnya Kalau Kita Tidak Belajar Ilmu Hadis Kita Akan Salah Paham Dengan Istilah Itu Dan Khawatirnya Dan juga Kita Akan Memahami Hadis Itu Secara Apa Adanya Secara Tekstual Apalagi Hadis Itu Berbicara Tentang Hal-hal Yang Sangat Penting Hal-hal Yang Sangat Penting Jadi Idealnya Bagi Orang Yang Akan Belajar Hadis Dia Belajar Sedikit Tentang Istilah Hadis Dia Belajar Tentang Apa Itu Hadis Suhih Kemudian Apa Itu Hadis Do'if Apa Itu Hadis Mursal Hadis Mu'allal Dan Sebagainya Sehingga Nanti Dengan Pengetahuan Tentang Ulumul Hadis Kita Bisa Terbantu Dalam Membaca Hadis Dan Perlu Diingat Juga Ilmu Hadis Itu Bukan Hanya Mustalah Saja Itu Perlu Diingat Juga Ilmu Hadis Itu Secara Umum Seseorang Itu Bisa Dianggap Sebagai Ahli Hadis Kalau Dia Setidaknya Menguasai Tiga Hal Yang Pertama Ilmu Mustalah Hadis Ilmu Tentang Istilah Istilah Kemudian Yang Kedua Ilmu Takhrid Wadira Satul Asanid Ilmu Takhrid Dan Cara Kritik Sanat Kemudian Yang Ketiga Ada Namanya Ilmu Turuk Fahmil Hadis Yaitu Tata Cara Memahami Hadis Nah Ketiga 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 Harus Kita Kuasai Ketiga Membaca Hadis Khawatir Kalau Kita Membaca Hadis Tanpa Ada Dasar Sama Sekali Apalagi Yang Ketiga Ilmu Turuk Fahmil Hadis Dan Itu Sangat Berbahaya Ada Hadis Yang Sebenarnya Berbicara Tentang Perdamaian Atau Berbicara Tentang Perperangan Yang Ada Panamasa Nabi Perangilah Misalnya Hadis-hadis Yang Sifatnya Perperangan Hadis-hadis Yang Kekerasan Misalnya Kalau Kita Baca Secara Tekstual Tanpa Memahami Beberapa Hal Yang Ada Dalam Ilmu Turuk Fahmil Hadis Nah Khawatirnya Kita Terjerumus Kepada Orang Yang Mengamalkan Apa Saja Tanpa Ilmu Padahal Hadis Itu Mentah Hadis Itu Mentah Dia Bahan Baku Nah Nanti Kalau Kita Tidak Tau Mudah Kita Gunain Hadis Ini Untuk Perkara Ini Sebenarnya Hadis Ini Maknanya Khusus Tapi Kita Gunakan Untuk Hal-hal Yang Yang Umum Misalnya Hadis Ini Digunakan Dalam Masa Damai Dalam Hadis Damai Tapi Kita Terapkan Dalam Masa Perperangan Atau Misalnya Kekerasan Pada Saat Perperangan Kita Gunakan Dalam Saat Damai Ketika Saat Ini Misalnya Nah Itu Sangat Sangat Berbahaya Nah Idealnya Kita Belajar Ilmu Hadis Dulu Nah Kemudian Kita Talaki Tentang Kitab-kitab Hadis Nah Cuma Kalau Seandainya Waktu Kita Terbatas Terbatas Nah Itu Bisa Sambil Jalan Dua-duanya Jadi Sambil Kita Baca Hadis Kita Perkaya Ilmu Hadisnya Nah Itu Saya Kira Lebih Ideal Daripada Kita Hanya Sibuk Dengan Baca Hadis Tapi Tidak Paham Dengan Ilmunya Nah Seperti Itu Kira-kira Masih 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 ada Masih ada Pertanyaan Atau Tambahan Oke Kalau Tidak Ada Mudah-mudahan Apa yang Kita Diskusikan Pada malam Hari ini Bisa Dipahami Dan Apa Namanya Bisa Bisa Juga Diterapkan Nanti Dalam Membaca Hadis-hadis Nabi Apakah Hadis Mutawatir Atau Tidak Nah Saya Juga Mohon Maaf Kalau Ada Bahasan Yang Kurang Memuaskan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Insya Allah Kajian Ini Kita Lanjutkan Di Rabu Pekan Depan Insya Allah Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukuran Ustaz Ya Faham Oke Kita Tutup Dulu Sampai Sampai